Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa yakni nikmat iman dan Islam Dan tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian Sebagai seorang Muslim tentu kita semua berharap kelak di akhirat dapat berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW serta mendapatkan syafaatnya di hari kiamat Nabi Muhammad SAW merupakan suri taula dan umat Islam di seluruh penjuru dunia Ketaatannya kepada Allah SWT, ahlaknya yang terpuji, kejujurannya, kecerdasannya, kemanusiaannya yang kinasi membuat kita harus bersyukur telah ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi umat Nabi Muhammad SAW Sudah barang tentu menjadi sebuah impian kaum Muslimin untuk dapat berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW meski sebatas mimpi sekalipun Hujjatul Islam Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam karyanya Mukashafatul Kulub mengisahkan seorang lelaki yang bertemu Rasulullah SAW melalui mimpinya Dikisahkan seorang pemuda yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya ia melihat Rasulullah SAW memalingkan muka darinya Lantas, sang pemuda bertanya pada Rasulullah SAW Wahai Nabi, apakah engkau marah kepadaku? Tidak, jawab Rasulullah SAW Lantas, apa yang membuat paduka enggan melihatku? Maaf, saya tidak mengenalimu Jawab Nabi Muhammad SAW dengan lembut dan santun Bagaimana engkau tidak mengenaliku? Sedang, aku adalah umatmu Para ulama meriwayatkan bahwa engkau lebih mengenal umatmu daripada seorang ibu terhadap anaknya Kemudian Rasulullah SAW menjawab Mereka benar Tetapi, engkau tidak pernah bersolawat kepadaku Sedang, kenalku dengan umatku tergantung pada kadar solawatnya Seketika itu, terbangunlah lelaki itu Dan ia berjanji untuk membaca solawat kepada Nabi Setidaknya seratus kali setiap hari Sampai suatu hari, lelaki itu kembali memimpikan baginda Nabi Muhammad SAW Dalam mimpinya, Nabi berkata Sekarang, aku mengenalmu Dan kelak, aku akan memberikan syafaat kepadamu Lelaki tersebut telah mendapatkan buah dari pohon cinta yang ia tanam Dalam hatinya Serta disirami setiap hari Dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW Diterangkan dalam kitab I'an Natu Talibin Beberapa fadilah bersolawat kepada Nabi Yakni Yang artinya Solawat kepada Nabi, lidahnya tidak terhitung jumlahnya Di antaranya adalah menerangkan hati dari kegelapan Dan di antaranya lagi adalah memperbanyak rezeki Dan sesungguhnya, barang siapa yang memperbanyak membaca solawat Maka, Allah SWT akan mengharamkan pada jasadnya api neraka Kisah yang tadi mengingatkan kita semua tentang pentingnya bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Sebuah pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Oleh karenanya Mari kita tanamkan rasa cinta Kepada Nabi Muhammad SAW Dengan belajar Dari sirah atau perjalanan hidup beliau Serta Meneladani segala budi pekerti Dan sunnahnya Seraya Memohon kepada Allah SWT Untuk diberikan Keistikomahan dalam bersolawat Kepada Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.